Sejak kasusnya mencuat pada 2019, akhirnya anak Kiai di Jombang, MSA, ditangkap polisi pada Jumat 8 Juli 2022. Pelaku pencabulan santriwati tersebut mangkir dari panggilan polisi hingga masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi bahkan melakukan berbagai upaya guna meringkus pelaku, mulai dari aksi kejar-kejaran mobil hingga pengepungan yang dihalangi oleh simpatisan MSA. Perlu proses panjang sebelum Mohsubki Alsani alias MSAT alias Mas Beki, anak Kiai Jombang, tersangka kasus pencabulan santriwati akhirnya menyerah. Lebih dari 15 jam prosesnya sampai Mas Beki ditangkap polisi. Mulai dari polisi mengepung pondok pesantren Syedikiyah, Peloso, Jombang, untuk mencari keberadaan Mas Beki, anak Kiai Jombang ini hingga proses negosiasi dengan sang Kiai. Setelah melalui proses panjang, polisi akhirnya berhasil jemput paksa petersangka MSAT alias Beki kurang lebih sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Tersangka MSAT menyerahkan diri dengan pengawalan ketat dibawa ke Mapolda, Jawa Timur. Kapolda, Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta menjelaskan upaya jemput paksa yang dilakukan polisi sejak pukul 8 pagi tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua yang bersangkutan. Akhirnya MSAT menyerahkan diri ke polisi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya upaya penangkapan yang berlangsung selama lebih dari 15 jam itu diwarnai bentrokan saat petugas hendak memasuki lokasi, lantaran dihalangi sejumlah masa pendukung MSAT. Polisi terpaksa mengamankan 320 orang simpatisan ke Polres Jombang. Mirisnya dari jumlah tersebut sebanyak 20 orang masih anak-anak. Mereka berasal dari luar kota seperti Malang, Banyuwangi, Semarang, Yogyakarta, bahkan ada yang luar Jawa yaitu dari Lampung. Relawan yang ditangkap diangkut tiga truk polisi dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lanjutan. Termasuk sopir mobil yang sempat menghalangi penangkapan tersangka pada Minggu 3 Juli 2022 yang menyebabkan salah satu anggota polisi terluka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!